Jadi hari ini kami merayakan PEPI Diwali, merayakan acara Diwali sama keluarga besar MD Entertainment. Di sini ada artis-artis semua, kebetulan ada kabar baik PPKM level 1. Jadi kami merasa udah mendadak, merayakanlah 40-an orang gitu, supaya Diwali-nya kita bisa merayakan dengan bahagia, dengan teman-teman, dengan keluarga besar MD Entertainment, betul? Betul banget. Sebenernya ini tuh baju Diwali yang udah aku persiapkan dari tahun 2019, cuma kan pandemi ya, jadi gak pernah kepake. Nah akhirnya pas ada acara Diwali lagi daripada gak aku pake, jadi aku pake hari ini gitu. Dan cantik sekali. Pink is my favorite color, terus aku juga suka pake warna nude, terus ini juga Syari-nya yang emang aku suka modelnya, jadi emang udah dipersiapkan banget sih buat Diwali. Ya gini enggak, tadi kita siang hari, pagi hari sudah sembayang, sudah doa ya. Kan kalau ini hari juga hari Danteres. Kalau di Danteres biasanya kita mulai dengan doa, sembayangan, terus buka arisan, makan bersama karyawan seluruh MD Entertainment, dan sore ini kita rayakan di Carbon dengan artis-artis dan teman-teman MD. Karena dikasih taunya gak usah pake Sari. Jadi aku kayak, oh yaudah deh aku gak usah pake. Sebenernya kalau pun mau aku lebih pengen kayak gini, karena kan emang maksudnya lebih sesuai sama Diwali. Kalau saya emang ekstra aja mbak, dibilang gak usah pake, saya pake. Jujur kalau aku, karena aku juga sebenernya tidak merayakan, aku hanya menghormati Pak Manoj yang memang udah mengundang kita kesini. Jadi memang kita kesini cuma pengen ngumpul aja sama teman-teman, karena kan ini adalah momen yang udah gak terjadi selama dua tahun belakangan ini. Jadi bener-bener ketemu sama teman-teman semuanya, kita bisa ngumpul lagi, ngobrol lagi. Dan pastinya dengan protokol kesehatan, kita tadi udah swap semuanya dan alhamdulillah negatif. Jadi ya, yaudah ini adalah momen yang udah kita lewati selama dua tahun ini. Jadi memaknainya Diwali ini sebagai pertemuan kita kembali setelah kita bener-bener gak pernah mengadakan acara gitu. Jujur kita sih udah swap semua ya mbak, dan semuanya negatif. Jadi, we feel safe to interact with each other gitu. Kita gak apa-apa gitu ngobrol sama yang lain, karena memang udah negatif semua, udah tasted dan udah vaccinated, kita semua udah vaksin. Iya, kebetulan karena kabar baik ya PPKM level 1, itu jadi saya merasa agak nyaman mau buat untuk 40-50 orang juga. Tadinya udahlah gak usah deh rayain acaranya. Tapi karena dapet kesempatan ini, saya pikir masa sih Diwali kita gak rayakan, tahun lalu juga gak merayakan. Biasanya ND selalu 1000 orang, 1500 orang. Tapi ya sayangnya jangan dulu, jadi kita minimal bahagia bersama teman-teman. Kalau anda lihat ini suasananya juga seru, rame ya. Ya santai aja lah kita. Yang penting ada suasana Diwali ini, saya mau adakan. Karena Diwali memang hari tepat buat membagi rasa kekeluargaan, dan merasa bersyukuran dan semuanya seperti itu. Jadi kita ingin banget sama teman-teman dan rekan-rekan juga. Dan terutama sama staff kami juga di MD Entertainment yang tadi siang kita sudah merayakan. Ya gimana ya, karena kan balik lagi ke yang tadi Caprilli sudah bilang. Maksudnya kita semua sudah di swab dan sudah vaksin juga. Jadi, dan semuanya juga yang ada di sini, kalau pun gak ngobrol ya pakai masker. Jadi udah. Ya kalau misalnya kita lagi gak ngobrol, kita pakai masker. Pas makan atau mau ngobrol, baru buka sih. Gitu. Memang biasanya MD kalau lakukan sesuatu dengan glamour, panggil artis Bollywood, suasananya lebih ke India, Bollywood gitu. Lampu-lampu ini mendadak banget. Dua hari yang lalu kita merasa. Oke deh. Ayo kita lakukan acara ini. Jadi lebih kita kostiumnya juga memakai pakaian Bollywood ya, pakaian India dan teman-teman biasa lagi nih pakai gelang. Jadi kayak merasa ada diwali-nya gak hilang lah. Saya mau diwali tetap kita harus suasana hidup, bahagia, cerah.